Alright everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sahili, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman, welcome back again di video update Kali ini kita akan membahas sedikit condition untuk Gala, ya Gala ini kita terakhir update itu kapan ya teman-teman? 11 hari yang lalu ya, dan setelah kita update, Gala mendapati rejection yang sebetulnya lumayan signifikan, tapi memang disini adalah progres untuk dia Konfirmasi ya sebenarnya, untuk dia konfirmasi sebelum akhirnya kita bisa ngelihat dia rally kembali, nah rally itu buat yang gak tau, rally itu sebenarnya lebih ke arah penguatan ya Dan ya, let's jump and dive into the content, dan untuk analisis saya akan start dari time frame daily, ya mungkin saya akan coba lihat dulu untuk weekly Weekly sih sebenarnya nothing so wrong about the movement, kita ngelihat cukup baik ya, bahkan kita ngelihat kalau secara closing weekly Ini tampaknya sepertinya penutupan bisa menjadi seperti doji, atau biasa dikenal dengan dragonfly doji, dimana kita ngelihat buntutnya panjang ke bawah, ya Sederhananya gini teman-teman, kalian bayangin ada orang lagi bertarung ya di dalam ring, bukan orang sih, kita bilang aja, misalkan selama satu minggu terakhir Ini ada kubu bear, ada kubu bull, lagi bertarung, memperbutkan territory ya, seperti yang kalian lihat Kubu bear itu sempat memberikan pressure yang sangat signifikan, sampai harganya drop ke kisaran 0,19 dollar Lalu, kubu bullish itu merecovery almost berapa persen, saya gak tau ya, kalau misalnya di tengah ini harusnya 50%, dan ini 70 ya, 70-80% Almost merecovery 70-80% kekalahannya sepanjang pekan ini, dan akhirnya mendekati penutupan, kubu bull itu bisa memaintain kekalahan dia hanya sedikit saja Seperti yang kita lihat disini, kalau secara body candle, dia seandainya close-nya kayak gini, itu cuma lose 2,68% aja Dari yang tadinya, lose-nya itu sampai sekitar 23%, which is, ini adalah very big win buat mereka ya Dari 23%, jadi cuma 2,7%, nah ini kan berarti sebenarnya adalah sesuatu yang positif dari si bullish-nya Artinya dia mencoba untuk maintain area ini ya, dia mencoba untuk mempertahankan supaya gak mendapati rejection yang lebih dalam lagi Ya, I think so teman-teman ya Dan untuk situasi kali ini, kita melihat dari pergerakan daily time frame, kita sempat melakukan analisis ya Dimana sebetulnya kita mendapati rejection, waktu pakan lalu saya sempat analisis, kita melihat memang ada resistance disini Ya, yang berpotensi menahan laju penurunan si gala sendiri Dan itu terbentuk dari mana? Sebenarnya dari posisi di time frame hourly-nya Terdapat yang namanya big fan zone sellers, buat yang belum tahu, area itu adalah area yang biasanya diberikan Atau memberikan pressure sehingga terjadi yang namanya lower low Walaupun secara overall, kita itu di market buyers ya, atau market bullish ya Kalau kita lihat disini, bahkan saya gak tahu teman-teman apakah bisa Tapi kelihatannya disini ada potensi bisa terbentuk yang namanya trendline atas pergerakan terakhirnya Dan kalau misalkan kita break dari level, sebenarnya kita gak perlu trendline tadi ya Kita cukup gunakan Fibonacci retracement aja Dan area yang paling pentingnya itu berada di Fibon 61,8% Jadi kalau misalnya kita gagal maintain di atas level 0,18 dollar Itu akan menjadi dampak yang buruk buat pergerakan gala ke depannya ya Dan perlu diingat buat teman-teman sekalian bahwa kita sebelumnya juga terlihat ya membentuk semacam trendline Dan kita sudah berhasil mematakan trendline tersebut Namun saat ini kita memasuki fase korektifnya ya Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan saat ini secara time frame daily Ini kita bisa consider sebagai ABC corrective pattern ya Kalian bisa lihat progresnya lebih kurang adalah 3 wave koreksi ya Wave A, B, dan C corrective pattern Dan ini akan saya kecilkan supaya teman-teman kelihatannya lebih jelas ya Kira-kira begini teman-teman ya Kalau misalkan confirm, maka yang perlu kita lihat berikutnya adalah Si gala sendiri itu mematakan kondisi atau market yang saat ini sedang Atau pattern lah ya, yang saat ini sedang terbentuk pada kondisi korektifnya dia Dan itu artinya teman-teman, kita perlu melihat dia sebenarnya break dari trendline yang ada di sini ya Ini adalah trendline yang majornya Cuma secara indikasi awal, kita sudah melihat ada hal yang positif terjadi pada gala Karena dia berhasil mematakan trendline yang sebelumnya terbentuk pada pergerakan terakhirnya Dari tanggal 16 Februari sampai kisaran 24 Februari ya Lebih kurang sekitar 8 harian Dia bergerak turun, cukup konsisten Lalu at some point, kalau kita lihat di tanggal 25 Februari sampai tanggal 26 Februari Kita mendapatkan booster dan dia berhasil mematakan trend yang terbentuk di sini teman-teman Jadi memang ini adalah indikasi atau langkah awal Untuk kita melihat potensi pembalikan arah pada pergerakannya si gala sendiri Nah, jadi overall kalau misalnya untuk time frame Apa namanya, kita berbicara untuk time frame dailynya Kita sudah cukup memenuhi syarat ya Minimal untuk kita melihat dia ada potensi 1, 2 wave Impulsive move atau motive wave ya Secara wave sendiri, kita sudah masuk ke wave satunya Dan kita sekarang sedang finishing menuju wave duanya Dan kalau kita lihat secara price action Secara closing, kita melihat cukup positif dengan terbentuknya si Tree River Morning Star Pattern Yang penting adalah kita tidak boleh balik turun di bawah 50% lagi nih Dari si bull candle yang terakhirnya Jadi kita bisa mengkonfirmasikan si gala Bahwa saat ini memang sudah ready dan sudah siap Setidaknya untuk kita mendapatkan dia rebound kembali ya Secara overall, majornya ada kemungkinan kita bisa ke wave 5 Dan itu berada di kisaran 1,09 dollar Atau kita bulatkan jadi sekitar 1,1 dollar lebih kurangnya Itu adalah potensi jangka panjang teman-teman Tapi kita perlu melihat dulu nih Progresnya day by day ya Proses bagaimana dia penguatan dan lain sebagainya Belum lagi nanti kita pasti kena pengaruh juga sama si siapa namanya Bitcoin ya Dan mudah-mudahan sih gala punya kekuatan ya Untuk bisa berbeda seperti Luna ya Kemarin Luna bergerak naik sendirian dan signifikan banget So, ya, who knows teman-teman Mana tau kita bisa melihat situasi ini terjadi ya Dan ya, kita langsung lanjut lagi untuk ke hourly time frame-nya Jadi untuk hourly time frame sendiri Menurut saya indikasi yang cukup positif adalah ketika kita melihat dia break dari pattern ini ya Atau lebih tepatnya kita melihat disini Secara proses, kalian bisa menilai dari sini ya Ini adalah lower high, lower low sequence Clearly Tapi pada kondisi terakhir teman-teman Yang kita temukan justru dia malah lower Sorry, higher low Sorry, oh higher low Higher high teman-teman ya Kita lihat disini Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low And then boom ya Berubah menjadi higher low Nah, sekarang pertanyaannya adalah Apakah kita akan melihat adanya higher low disini Sebelum akhirnya kita berubah menjadi higher high Ini biasanya adalah indikasi awal Karena ketika kita melihat ada higher high aja terbentuk Itu sudah menjadi indikasi yang paling penting ya Untuk kita melihat adanya sedikit perubahan karakteristik terhadap si market yang saat ini sedang berlangsung gitu Dan kalau misalkan kita melihat sendiri disini kita ukur ya Menggunakan Fibonacci Retracement Pada dasarnya kita terkoreksi overall itu sampai dengan Fibo 78,6% Dan secara Elite Wave Theory sendiri ya Yang penting teman-teman ya Akhirnya kita berbicara untuk Wave 2 adalah Ini ya sedikit karakteristik Di Elite Wave Theory Biasanya Wave 2 itu adalah koreksi dari Wave 1 Tapi yang penting adalah Nggak boleh lebih jauh daripada starting pointnya si Wave 1 Nah, Wave 1 starting pointnya itu kan dari bawah sini teman-teman Nah, selama kita melihat market nggak lebih jauh dari sini Ini masih ada potensi yang namanya Wave 2 Bisa istilahnya ter-confirm lah ya pada si market Gala ini Jadi lebih kurangnya kalau kita lakukan analisis ini adalah overall Wave 1 Lalu sekarang kita menuju ke Wave 2 Kalau misalnya kita confirm siap untuk rally kembali Baru nanti kita akan coba kalkulasikan kira-kira nih Sejauh mana sih si Gala ini bisa mengalami penguatan ya teman-teman Dan itu yang akan kita coba perhatikan dan kita analisis berdasarkan analisa atau pergerakan kali ini teman-teman Dan untuk Wave 3 Ini biasanya tricky karena dia cenderung lebih signifikan penguatannya Jadi kita bisa gunakan yang namanya Fibo Extension Kita tarik dari Wave 1 Kita tarik ke pullbacknya di Wave 2 Dan kita coba ukur dengan beberapa area-area yang berpotensi divisit Dan salah satunya adalah Fibo kisaran 1, 3, 8, 2 Karena biasanya Wave 3 itu cenderung sama atau bahkan lebih panjang daripada Wave 1 teman-teman ya Kalau misalkan dia situasinya lebih panjang dari Wave 1 Otomatis kita bisa aja nih Wave 3-nya ngejar sampai ke kisaran 0,52 dollar sampai 0,58 dollar ya Dengan situasi seperti yang kita tahu teman-teman Lately ini ya kalau saya lihat sih pergerakannya Gala sih sangat-sangat impulsif ya Jadi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk kita cuma ngejar sampai kisaran 0,52 dollar Karena di level tersebut juga terdapat area resistance ya Jadi gak salah teman-teman kalau misalnya kita ngejar ke 0,55 dollar Karena memang sebelumnya ada historical price sempat ketahan di level tersebut Dan itu bisa aja adalah the next area yang akan divisit oleh si Gala Dan untuk kita melihat situasi ini bisa terjadi Perhatikan beberapa ciri-cirinya Yang pertama adalah pastikan teman-teman Situasi saat ini itu berproses Dan kalau bisa sih dia gak break di bawah 61,8% ya Jadi kurang lebih walaupun koreksi mentok-mentok di 0,618% Habis itu kita mendapatkan rebound kembali Dan secara H1 sendiri Ini sebenarnya terlihat cukup menarik ya Pattern sebelumnya itu tampak seperti membentuk yang namanya falling wedge pattern Tapi karena dia kayak fake out Jadi saya akan tambahkan trendline lagi disini Dan akan membentuk seperti bullish flag pattern ya Jadi until dia break out dari pattern ini Baru kita mungkin bisa melihat Si Gala akan mendapatkan momentum untuk bullish kembali ya Kalau misalkan kita belum melihat dia break dari pattern ini ya Paling dia cuma main di dalam aja teman-teman Lebih kurangnya kayak rejection gini-gini aja So I think teman-teman that's it Untuk analisis seputar Gala yang terupdate dari video Youtube di channel saya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan sekiranya teman-teman disini merasa bahwa video ini cukup bermanfaat buat teman-teman Make sure kalian tinggalkan heart kalian atau love kalian dengan cara likes dari video ini Atau berikan like di video ini Dan untuk teman-teman yang baru nonton atau baru bergabung di channel ini Make sure kalian subscribe channel ini supaya gak ketinggalan info dan update berikutnya Alright so I think that's it teman-teman Untuk update Gala mudah-mudahan bisa ada manfaat positif And I think I'm gonna see you guys again in the next update God bless everyone Cheers bye bye